Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi barengan aku Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini Aku doakan semoga kalian selalu sehat Panjang umur dan berlimpah riskinya Video aku kali ini Akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dark Ini adalah film action yang menceritakan Tentang seorang anak PSK Yang membalaskan dendam atas kematian ibunya Langsung aja yuk, kita nonton bareng Jack kecil tinggal di sebuah komplek Tempat ibunya dan wanita-wanita lainnya Bekerja sebagai PSK yang dikelola oleh Yakuza Seperti anak kecil pada umumnya Jack memiliki seorang tokoh superhero Idolanya adalah Dark Ibu Jack sangat menyayanginya Hingga pada suatu hari Jack yang bermain di luar mendengar teriakan ibunya Yang sedang disiksa Dan tanpa pikir panjang Jack lalu masuk ke kamarnya Dan memukul orang yang menyiksa ibunya dengan palu Yakuza itu tak terima Dan ia pun mengeluarkan pisaunya Sehingga ibu Jack pun membelanya Dan orang itu pun robo Beberapa tahun kemudian Jack kecil itu tetap tumbuh menjadi pria kekar Ia baru saja keluar dari penjara Karena tindakan kriminalnya yang brutal Seorang polisi bernama Lafick membantunya Keluar lebih cepat dari masa hukuman yang dijalaninya Yang rupanya Lafick ingin agar Jack membantu Mengungkap jaringan perdagangan manusia oleh Yakuza Lafick mengatakan Jika putrinya kini telah disandra Dan dijadikan ancaman terhadapnya Tapi Jack menolaknya Jack yang tidak punya apa-apa Kemudian menemui geng narkoba kenalannya Ia menghajar mereka untuk mengambil uangnya Uang hasil rampokan itu Kemudian digunakan Jack Untuk mengontrak sebuah rumah sederhana Di rumah kontrakan itu Jack memiliki seorang tetangga wanita Yang bernama Evie Yang juga tinggal sendirian Wanita itu sangat perhatian kepada Jack Ia seringkali membawakan makanan Dan minuman kepada Jack Hingga pada suatu hari Ketika Jack sedang berada di sebuah bar Lafick kembali menemuinya Sekali lagi ia meminta Jack untuk membantunya Ia mengingatkan Jack kepada ibunya Yang merupakan korban perdagangan manusia Dan Jack pun kembali teringat Malam kejadian itu Dimana setelah memukul Yakuza Dengan palu di kepalanya Ibu Jack yang terluka tusukan pisau di perutnya Membawanya lari untuk bersembunyi Di bawah sebuah struk Tapi naas Ibu Jack tertangkap Yakuza yang bernama Toshi Kageyama Yang dipukulnya itu menghajar ibunya Dan tak lama kemudian Bos Yakuza yang adalah ayah Toshi Bernama Ginso Kageyama Datang dan menggorok leher ibu Jack Di depan matanya Dan Jack pun kemudian Bersedia membantu Lafick Ia hitung-hitung untuk membalaskan dendamnya Mereka terus memantau pergerakan Sigiru yang adalah anak dari Toshi Ia menunggu saat yang tepat Hingga suatu ketika Saat Sigiru dikroyok oleh geng lain Jack datang dan menyelamatkannya Sigiru yang melihat kemampuan bertarung Jack Kemudian menawarinya untuk menjadi pengawalnya Dan dengan sedikit basa-basi Jack pun akhirnya menerima tawaran itu Hari telah berlalu Ini hari-hari Jack diwarnai Dari satu pembunuhan ke pembunuhan berikutnya Ia harus mendapatkan kepercayaan penuh dari Sigiru Hingga akhirnya Sigiru mengenalkan Jack kepada ayahnya Toshi Kageyama Namun rupanya Toshi tak percaya begitu saja Apalagi Jack adalah orang asing Tapi Sigiru meyakinkan ayahnya Dengan memberikan sebuah kepala musuh bebuyutan mereka Sehingga Toshi pun mengisinkan Sigiru Untuk mempekerjakan Jack Namun Toshi juga mengatakan Bahwa Jack tidak akan bisa menjadi Yakuza Karena dia adalah orang asing Dan malam harinya Sigiru kemudian membawa Jack ke sebuah bar yang mereka kelola Di sana Ia melihat seorang wanita bernama Lisa Yang menarik perhatiannya Namun tiba-tiba Beberapa anggota geng Yakuza datang Dan akan membunuhnya Kerusuhan terjadi di mana-mana Dan Jack berhasil membantai mereka semua Rupanya itu adalah sebuah tes yang diberikan kepada Jack oleh Toshi Ia juga memberikan sejumlah uang Karena telah membunuh musuh bebuyutannya Jack telah diterima oleh Toshi untuk bertabung di geng Yakuza nya Namun diam-diam Toshi juga meminta tangan kanannya yang bernama Kanji Untuk menyelidiki masa lalu Baru saja Jack sampai di rumahnya Tiba-tiba Lisa datang mengetuk pintunya Ia mengatakan jika Sigiru yang menyuruh ke situ Mereka kemudian saling bercerita masa lalunya Jack menceritakan ibunya Dan Lisa mengatakan jika keluarganya berhutang kepada Toshi Dan karena tak mampu membayar Maka ia harus berada di situ Jack kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada Lisa Ia mengatakan jika ibunya tak pernah memiliki uang sendiri Sementara itu kini Kenji telah menemui Luffy Ia memintanya untuk menyelidiki masa lalu Jack Dan keesokan harinya Sigiru kembali mengajak Jack untuk menjalankan aksinya Ia menyinggirkan para pesaingnya Dan setelah itu Ia kembali ke markasnya Di sana Jack kembali menemui Lisa Ia menanyakan keberadaan Rene Luffy Anak sang polisi Tapi Lisa mengatakan jika Rene telah dipindahkan ke suatu tempat Di sisi lain Luffy telah memberikan informasi mengenai Jack kepada Kenji Tapi ia tak memberikan informasi masa kecilnya Luffy kemudian menemui Jack Ia mengatakan jika waktunya tak banyak lagi Karena Rene semakin dalam keadaan bahaya Sehingga malam harinya Jack kemudian mendatangi rumah Toshi Satu persatu anak buahnya dibunuhnya Hingga akhirnya Jack sudah berada di kamar Toshi Ia kemudian menembak kedua kaki Toshi Ia mengungkapkan cati dirinya Ia mengatakan bahwa ia adalah anak 8 tahun yang ibunya dibunuh oleh Ginso ayah Toshi Dan Jack kemudian menanyakan keberadaan Rene Tapi bukannya menjawab Toshi malah justru menghina ibunya Jack yang emosi pun kemudian membunuh Toshi Dan tak lama kemudian Lisa keluar dari kamar mandi Ia meminta Jack untuk memukulnya hingga pingsan Setelah kematian Toshi Sang bos yang sudah pensiun pun harus turun tangan Ginso mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menemukan cecak pembunuh Toshi Ia mengatakan jika pada diri Yakuza yang terpenting adalah keluarga Kanji kemudian langsung menuju ke rumah Jack Mereka akan membawa Jack untuk diinterogasi Tapi tiba-tiba Ivi muncul dan menodongkan senjatanya Jack kemudian mengatakan kepada Kanji dan teman-temannya untuk menunggu di luar Jack lalu dibawa dengan tangan terikat Dan sesampainya di markasnya Jack langsung dipukuli Beruntung si Geru datang dan membelanya Ia mengatakan tidak mungkin Jack melakukan itu Singkat cerita Ginso akhirnya berhasil menemukan masa lalu Jack Ia juga tahu bahwa Lafik telah berbohong Dan mereka pun kemudian merencanakan untuk menjebak keduanya Malam itu Lafik menghubungi Jack Ia mengabarkan jika ia akan mengadakan pertemuan dengan para Yakuza Untuk membebaskan Rene di sebuah dermata Lafik yang telah tiba di sana mendapati putrinya yang tergantung dengan mata yang tertutup Lafik yang berusaha menolong anaknya pun kemudian tewas di tempat itu Sementara Jack yang baru datang kemudian membunuh para Yakuza itu satu demi satu Dan pas penutup kepalanya dibuka Itu ternyata adalah Lisa Bukan Rene Putri Lafik Di sisi lain Si Geru mendatangi kediaman Jack Karena tak menemukan yang dicarinya Ia kemudian menemui Evie dan langsung menghajarnya Beruntung Jack segera datang dan langsung menghajar mereka semua Tapi Jack akhirnya harus berhenti Karena si Geru menudongkan pisaunya di lahir Evie Dan setelah Jack menyerah Rupanya si Geru malah justru membunuh Evie Mereka kemudian membawa Jack untuk menemui Ginso Dan Ginso kemudian meminta si Geru untuk membunuhnya saja Si Geru kemudian membawa Jack ke suatu tempat Namun di tengah perjalanan Ia memberontak sehingga mobilnya pun terbalik Jack yang sudah bebas kemudian membunuh si Geru Dengan memenggal kepalanya pakai samurai Ia juga segera menuju ke markas Yakuza Seorang diri ia membantai seluruh anak buah Ginso Jack yang sudah berada di ruangan Ginso sangat terkejut Karena disana Ginso telah menodongkan senjatanya ke kepala Renek Dan sekali lagi Jack dipaksa harus menyerah Ginso meminta Jack untuk hara kiri alias bunuh diri Menyangka Jack telah mati Ginso kemudian mendatangi Jack Tapi tiba-tiba Jack menusukan pisaunya ke leher Ginso Dan film pun selesai Oke guys itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Dark Semoga teman-teman terhibur ya Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini Aku minta bantuan untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa